Halo, jumpa lagi Sobat CNC, ketemu lagi dengan CNC Virtual. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang turaya, HP satelit Turaya X5 Touch. HP satelit Turaya X5 Touch ini adalah HP satelit Android yang pertama. Merupakan ponsel satelit dengan fitur GSM dan satelit dalam satu ponsel. Jadi, handphone satelit Turaya X5 Touch ini, handphone Android dengan fitur GSM dan Turaya Satelit. Apa saja yang ada di dalam ponsel satelit ini? Ponsel satelit ini menggunakan dua slot SIM. SIM pertama untuk satelit Turaya dan SIM kedua untuk GSM biasa. Yang akan kita bahas saat ini adalah, apakah dengan menggunakan jaringan satelit Turaya bisa digunakan untuk internet data di handphone satelit Turaya X5 Touch ini? Karena banyak pertanyaan dari teman-teman, apakah Turaya X5 Touch ini bisa digunakan untuk internet data menggunakan jaringan satelit Turaya? Jika menggunakan jaringan GSM, tentu saja bisa untuk internet data. Apakah dengan menggunakan jaringan Turaya bisa digunakan untuk internet data? Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita mulai. Oke, kondisi handphone sudah kita nyalakan. Untuk menggunakan fitur Turaya, antena harus diangkat ya seperti biasa sampai mentok. Dan kita menunggu pencarian sinyal Turaya terlebih dahulu. Oke, Turaya. Lagi mencari sinyal satelit Turaya. Di sini, tertera. Oke, jika sudah keluar Turaya Indonesia, artinya jaringan satelit sudah ketemu. Yang sebelah kanan ini jaringan GSM biasa. Kita coba menggunakan WhatsApp untuk GSM biasa. Kita coba mengirim pesan. Oke, tidak ada masalah ya. Tertera. Chattingnya sudah terkirim. Oke, lalu sekarang kita coba menggunakan jaringan satelit untuk data. Sebelumnya kita matikan dulu. Kita matikan dulu GSM-nya untuk memastikan hanya jaringan satelit yang kita gunakan. Jaringan GSM-nya untuk memastikan. Jaringan GSM-nya sudah dimastikan. Yang aktif cuma jaringan satelit Turaya. Oke, data seluruh juga kita sudah aktifkan. Sekarang kita coba mengirim chatting WhatsApp menggunakan jaringan satelit Turaya. Langsung terus terkirim. Satelit Turaya. Jaringan STHOJ sarei.. Satelit Turaya. S sagamodernis Dan berasal. masih menunggu, belum terkirim layanan GMPRSS tidak diizinkan kita coba settingan untuk jaringan data cellarnya oke, kita sudah aktifkan GMPRSS turaya, kita coba sekali lagi mengirim data, setting dengan menggunakan jaringan turaya belum bisa terkirim juga kita lihat kembali settingan kembali kita aktifkan data cellar GMPRSS turaya, semoga kali ini bisa digunakan untuk mengirim setting mengurahkan jaringan turaya dijangkau yang paling baik Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pulsa turaya masih tersisa 117.60 unit seharusnya masih lumayan banyak untuk pulsa turayanya. Namun, internet data tetap tidak bisa digunakan dalam jaringan turaya. Tentu saja masih belum terkirim. Kita coba sekali lagi, jaringan data seluar menggunakan jaringan data seluar turaya. Ternyata masih tidak diizinkan. Jadi, boleh kita simpulkan untuk handphone satelit turaya X5 Touch ini, fitur Androidnya hanya bisa digunakan di jaringan GSM. Sedangkan untuk jaringan turaya hanya bisa digunakan untuk voice dan text, jadi tidak bisa digunakan untuk jaringan data internet. Baik, mungkin sampai disini info kita kali ini mengenai turaya X5 Touch. Kesimpulannya, kesimpulannya turaya X5 Touch ini tidak bisa menggunakan kartu satelit turaya atau jaringan satelit turaya untuk data atau internet. Fitur turayanya, fitur satelit turayanya hanya bisa digunakan untuk voice dan text atau telepon dan SMS saja. Dan seperti biasa, jika teman-teman ada pertanyaan atau teman-teman membutuhkan ponsel satelit seperti ini, turaya X5 Touch, boleh menghubungi kami lewat WhatsApp di nomor 0815-830-5534. Terima kasih atas perhatian teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan.